Intro Kamu pernah gak kesulitan ngebahasain pengalaman karena gak tau istilah yang pas buat jelasinnya? Misalnya, saat kamu merasa rindu kampung halaman terbayar tuntas saat mudik, atau perasaan ambigu dan risih saat menatap mata seseorang secara langsung. John Koenig, seorang penulis sekaligus filmmaker asal Amerika Serikat, berhasil menemukan ratusan istilah baru untuk mendefinisikan perasaan-perasaan atau emosi semacam itu. Ini tertuang dalam karyanya, The Dictionary of Obscure Sorrows. Selama satu dekade terakhir, ia mempelajari kata-kata dan menuliskannya untuk mengisi kekosongan bahasa emosional manusia. Terima kasih telah menonton! Koenig mulai menciptakan dan menyusun kampusnya sendiri di situs webnya pada 2009. Ia hendak menyoroti sudut-sudut pengalaman manusia yang belum terjamah kata atau bahasa. Meski istilah bikinan Koenig belum resmi diakui, tapi beberapa istilah sudah dipakai dalam budaya pop. Misalnya Sonder, yang sudah dijadikan merek sepeda, video game, dan judul abu musik setelah pertama kali diperkenalkan pada 2012. Koenig pun tak sembarangan. Ia melihat betul bagaimana etimologi serta perubahan bentuk dan maknanya. Beberapa istilah dalam kamusnya itu diambil dari potongan-potongan bahasa Eropa, sementara yang lain diambil dari kosa kata bekas yang masih digunakan. Terima kasih telah menonton!